Guna mendukung pertumbuhan ekonomi Bali, perlu adanya kolaborasi pengusaha muda bersama pemerintah maupun pihak eksternal dan internal lainnya. Sebagai mitra pemerintah, para pengusaha tentu harus berani mendukung maupun mengkritisi program pemerintah Bali ke depannya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum BPD Hibmi Bali Agung Bagus Praktik Salinggeh yang baru terpilih secara aklamasi dalam musdah Hibmi Bali ke-16. Menurutnya kolaborasi merupakan kompetisi yang baru. Sebagai mitra pemerintah tentu harus berani mendukung maupun mengkritisi program pemerintah Bali. Pria yang akrab di Sapa Juslinggeh ini menambahkan isu yang sedang hangat di Bali saat ini yaitu tentang pemerataan ekonomi. Pertanian dan peternakan yang terganggu akibat pembangunan yang masif menjadi salah satu poin utama yang akan diawasi ke depannya. Contohnya misalnya ketika kebijakan pemerintah Bali itu tidak mendukung UMK, Hibmi itu harus berani mengkritisi dengan membawa solusi. Karena apa isu yang hangat di Bali ini kan sekarang ini pemerataan ekonomi. Dan misalnya untuk pertanian dan peternakan yang terganggu karena pembangunannya masif. Ini akan menjadi salah satu poin utama yang akan kita awasi bersama bagaimana kinerja pemerintah dan rakyat. Untuk AI tentu memang ini sebuah teknologi yang baru. Untuk Hibmi PT sendiri saya berharap memang teman-teman yang di Hibmi PT itu bisa mendapat semacam pelatihan dan pendampingan untuk teknologi AI ini sendiri. Sementara Ketua Panitia Pelaksana Musdah Hibmi Bali Iputu Gede Waladipa mengatakan di bawah nakoda yang baru Hibmi Bali tentu akan bersinergi dengan pemerintahan, teman-teman di daerah sehingga membentuk ekosistem yang baik serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kan selalu pertama pasti bersinergi dengan pemerintahan, yang kedua adalah selalu bersinergi dengan teman-teman di daerah sehingga membentuk ekosistem yang baik, membentuk pertumbuhan ekonomi yang baik dan merangkul daripada mengangkat pengusaha-pengusaha lokal ke depannya dengan baik. Itu kan PRN kami yang dimana sekarang Indonesia posisi masih 3,6 persen yang diharapkan oleh pemerintah di atas 5 persen menjadi ekonomi yang baik di suatu negara yang ini. Ketua Umum BPD Hibmi Bali periode 2020-2024 Agus Pandey Permana Widura dalam sambutannya mengatakan Kepengurusan yang baru harus terus memperjuangkan pertumbuhan UMKM di Bali dan melakukan diversifikasi bisnis atau usaha lain selain sektor pariwisata.